Kericuhan antar dua kubu kepengurusan DPD Golkar Sulsel terjadi di halaman kantor DPD Golkar Sulawesi Selatan di Jalan Bonto Lempangan di Kecamatan Ujung Pandang, Makassar. Kericuhan terjadi saat Ketua Harian PPD 1 Golkar Sulawesi Selatan, Kadir Halid, dan sejumlah pengurus dilarang masuk ke dalam kantor DPD Golkar Sulawesi Selatan. Tak sampai di situ, mereka juga membuka paksa pintu untuk bisa menggelar rapat internal partai. Dalam rapat itu, disepakati Mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan, Taupan Pawe. Kubu Taupan Pawe sendiri menilai rapat pleno tersebut tidak dibenarkan secara organisasi. Hasilnya adalah pertama, konsolidasi organisasi. Karena selama ini belum pernah dikong konsolidasi organisasi. Belum pernah ada tata kerja. Maka tadi kita sudah putuskan ada namanya tata kerja. Di bawah koordinasi pengurus. Ada Pak Irungan, Pak Irungan, Pak Irungan, dan Biro Ketua Wakil Ketua Bidang Organisasi. Harus dilakukan rapat kerja daerah. Rakyat kerja. Selama ini dua tahun tidak pernah dapat kerja daerah. Maka kita sudah putuskan, satu bulan kemudian ke depan, sudah harus dibutuhkan penitia dan untuk dilaksanakan rapat kerja. Kemudian, mendukung daripada hasil Munas dan Rapinas untuk mendukung Pak Irungan sebagai calon gubernur dan Partai Korkar. Hasil dati diperlukan tadi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.